Intro Ternyata anak buah muldoko yang bobol 30 triliun uang jiwa seraya Pernyataan Kepala Staff Kepresidenan muldoko terkait tribut-ribut tes wawasan kebangsaan TWK disangka oleh Caharial Nasution, Deputi Balit Bank Partai Demokrat, soal pembobolan 30 triliun rupiah PT Jiwa Seraya Menurut Caharial Nasution justru Harry Prastio, bekas tenaga ahli KSP yang tidak pernah dites wawasan kebangsaannya itu hingga merugikan negara dengan mega korupsi di PT Jiwa Seraya Harry Prastio, bekas Direktur Keuangan PT Jiwa Seraya Tersangka korupsi pembobolan duit nasabah lebih dari 30 triliun itu adalah bekas tenaga ahli KSP anak buah muldoko Begitu kata Caharial Nasution melalui twitternya yang dikutip oleh redaksi Indosom Rabu 26 Mei Caharial juga memastikan kalau mantan Direktur Keuangan Jiwa Seraya itu tidak pernah dites wawasan kebangsaannya untuk bisa masuk dalam mering satu istana Pasti tidak pernah dites wawasan kebangsaan untuk bisa masuk jadi pegawai istana Kenapa? Kata Caharial balik bertanya pada muldoko Sebelumnya, kepala KSP muldoko menganggap enteng soal ribut-ribut pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos TWK di KPK Muldoko mengatakan tes tersebut selama ini sudah berjalan tidak hanya di ranah KPK namun semua yang berproses atas alih status menjadi ASN di semua lembaga Sekali lagi ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga dan termasuk kalangan BUMN Soal tidak lolos, uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK tapi juga di lembaga lain seperti itu Bahkan di BPIP juga ada Begitu tes TWK mereka tidak lolos, kenapa itu tidak ribut tapi di KPK ribut, kata muldoko Adapun mengenai mekanisme TWK yang menjadi perdebatan, muldoko menekankan Hal itu telah disampaikan di akun Youtube kontor staff presiden di Jakarta pada Rabu 26 Mei Muldoko juga mengatakan harus dipastikan susunan yang lebih baik KSP merekomendasikan untuk melibatkan NU dan juga Muhammadiyah yang sudah teruji Mampu merajut simbol kebangsaan dan kebinekaan Selain itu katanya juga perlu diperkirakan Berbagai skenario atas perbaikan terhadap mereka-mereka yang wawasan kebangsaannya masih kurang Walau di pendidikan kedinasan layaknya yang diinginkan oleh Presiden Muldoko mengatakan TWK memang harus diberkuat dari waktu ke waktu Karena persoalan wawasan kebangsaan bisa naik turun Lantaran ancamannya pun semakin keras Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yang baik untuk kepentingan masa depan Indonesia Bangsa ini sungguh kadang-kadang kehilangan akal sehat Dalam wawancara itu, Muldoko mengajak seluruh pihak menyudai energi negatif Yang peraduganya tidak konstruktif terhadap KPK Dia menekankan perlunya sikap bijak semua pihak untuk menyikapi semua situasi Kita tahu, ini sudah final, KPK juga harus diperkuat oleh kita semua Kita berikan kepercayaan penuh pada KPK untuk membenahi dan memperkuat diri Bekerja dengan bijak dan menindak korupter dengan tidak pandang bulu Termasuk pencegahan korupsi, kita sudah mempunyai instrumennya yaitu strategi pencegahan korupsi Maka saatnya KPK kembali konsentrasi pada tugas pokok dan fungsi kita dukung sepenuhnya Dalam kesempatan itu, Muldoko menegaskan alih status pegawai KPK menjadi ASN Merupakan arahan dari Jokowi dan komitmen pemerintah untuk menjaga KPK Saya pikir arahan presiden terkait alih status KPK jadi ASN Semakin menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga KPK Agar rapat bekerja secara maksimal sesuai dengan tugasnya Sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi Muldoko mengatakan, KSP pasti akan mengawal arahan presiden itu Menurutnya, dari awal presiden ingin KPK menjadi sumber daya manusia yang terbaik Serta berkomitmen tinggi dalam memberantas korupsi Karena itu, kata Muldoko, proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN Membuat pemberantasan korupsi harus menjadi lebih sistematis Dia menekankan semua pihak mengetahui bahwa proses alih status pegawai KPK Menjadi ASN merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK Skandal Jiwa Seraya, mantan Direktur Keuangan Seorang tenaga ahli utama KSP Istana Dikabarkan bawa uang kabur ke luar negeri PT Asuransi Jiwa Seraya adalah badan usaha milik negara atau BUMN Yang bergerak di sektor swasta Saat ini, skandal Jiwa Seraya menjadi sorotan publik Hal ini mencuat setelah terjadi gagal bayar polis milik nasabah Senilai 12,4 triliun rupiah Polis ini sedianya jatuh tempo mulai Oktober sampai dengan Desember 2019 Tetapi manajemen mengungkapkan belum bisa melakukan pembayaran Jaksa Agun telah memelutuskan surat perintah penyidikan kasus Jiwa Seraya Dengan nomor trim 33-F2-FD2-12 tahun 2019 Tertanggal 17 Desember 2019 Kasus Jiwa Seraya ini bermula Dari terbitnya produk CS Savings Plan pada 2014 sampai dengan 2018 Produk ini menawarkan persentase bunga tinggi Yang cenderung di atas nilai rata-rata berkisar 6,5% hingga 10% Berkat penjualan produk ini, Persero memperoleh pendapatan total dari premi Sebesar Rp53,27 triliun Direksi lama diketahui menempatkan dana nasabah pada saham-saham gorengan Jaksa Agung, ST Burharudin di kantornya pada hari Rabu 18 Desember mengatakan PT Asuransi Jiwa Seraya telah melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi Untuk mengejar high grade atau keuntungan yang tinggi pula Di antaranya penempatan saham sebanyak 22,4% Senilai Rp5,7 triliun dari aset finansial 5% dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik Sisanya 95% dana ditempatkan di saham yang berkinerja borok Ucap dia Selain itu penempatan reksa dana sebanyak 59,1% Senilai Rp14,9 triliun Semanyak 2% dikelola oleh manajer investasi Indonesia dengan kerja baik Sementara 98% dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja borok Terang dia Akibatnya PT Asuransi Jiwa Seraya hingga Agustus 2019 Menagung potensi kerugian negara besar Rp13,7 triliun Hal ini merupakan perkiraan awal Jadi Rp13,7 triliun hanya perkiraan awal Dan diduga ini akan lebih dari itu Ujar dia Hingga saat ini kejaksaan Agung Tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi Yang dilakukan oleh manajemen lama perusahaan plat merah yang tengah sakit itu Terbaru Peredar kabar mantan direksi lama Jiwa Seraya Telah kabur ke luar negeri Di saat kejangung tengah mengendus tersangka dugaan korupsi tersebut Kabarnya Mantan direktur utama Jiwa Seraya Hendrisman Rahim Sudah kabur ke Madrid, Spanyol Sedangkan mantan direktur keuangan Jiwa Seraya Hari Prasetyo sudah terbang ke London, Inggris Hari Prasetyo pada 1 Mei 2018 Diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai tenaga ahli utama Kedeputian III Atau bidang kajian dan pengelolaan isu-isu ekonomi strategis Di kantor staf kepresidenan KSP Bersama dengan Ali Mohtar Ngabali Namun untuk periode sekarang Belum diketahui apakah Hari masih menjabat sebagai tenaga ahli utama di KSP Demikian disampaikan Ngabalin Pada CNBC Indonesia pada hari Rabu 18 Desember Sudah tidak adinda Tapi saya belum tahu ya Karena sampai sekarang belum ada pemilihan tenaga ahli Baru ada pemilihan diputi Kata Ngabalin Uniknya secara pribadi Ngabalin mengaku tidak mengenal secara personal Hari Prasetyo Ia bahkan mengaku ingin mengetahui latar belakang mengapa sosok Hari ditanyakan Terpisah Ex tenaga ahli utama Kedeputian V KSP Ifdal Kasim Mengaku belum mengetahui apakah Hari akan dipanggil lagi sebagai tenaga ahli utama di lembaga itu Saya belum tahu mas Ujarnya kepada CNBC Indonesia di Jakarta pada hari Rabu 18 Desember Terima kasih telah menonton!